apapun coba bangga ada dua macam cara dari sini sama dari sini ya sobat tapi setelah ada durur ya kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama Jendal Hana Motor oke berhasil kali ini kita mau skor clap sobat semua ya tutorial skor clap cukup siapkan ini bor dulu ya siapkan bor sama selang minyak ya selang minyaknya ini dikat karet caranya mudah ya untuk proses penyekiran kita masukin dulu ini karetnya ya caranya bagian yang mau kita sempur bagian clap yang mau kita sekir ya kita tinggal tekan ke atas kita semua kalau sudah seperti ini seperti ini ya ini sudah kita masukin kita kasih ini ya obat sekir des nyungin ngapas ini lagi ini obat sekir lah sop pakai jari pisah pakai jari pisah pakai lidi pun bisa ya oke ya ke bibirinnya ke bibir klepnya kita masukin setelah itu kita putar saja secukupnya ya sampai ini benar-benar rapat ya sampai kelepnya tidak bocor kita putar-putar saja ya selamat menikmati 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 oke sobat setelah kita sekir kita sudah terlalu lama ya sudah akan karena kita sekir kita akan buka dulu kita cek ya lihat-lihat kita sudah oke kita ganti yang yang innya yang besar ya ini yang innya kita ganti sama ya seperti tadi seperti ini ya kita kasih kiranya ini ke sini nah ke sini ya seperti ini kita masukin seperti biasa ya selamat menikmati sama seperti tadi ini kita masukin saja caranya sangat mudah ya sobat semua ini seperti ini pakai pur ya seperti ini lanjut ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah di cek-cek sudah oke terasa sudah aman kita sudah ya nyikirnya ini sudah terlalu lama ya sudah tiap proses belum sekiranya kita akan tes hasilnya ya cocok apa enggak cuci dulu ya lapnya terus ikan selamat menikmati 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 kita istirahat dulu nanti kita akan tahu ya cara ngeceknya tutorial ngeceknya kita akan cek ya apa bocor apa enggak ada dua macam cara jadi dari sini sampai disini sobat setelah ada dulu ya kita lanjut Hai itu ya kita akan cek ya bagian klepnya ceknya cuma pakai bensin sobat udah kita taruh bensin di atas ini ya pasti klapnya sini taruh bensin kita semprot dari bawah sini ya lubang buangnya ya sudah keluar gelombungnya sudah rapat nih kalau sudah nggak ada gelombungnya berarti ini sudah rapat untuk bagian innya bagian X-nya ya ini kita akan cek bagian in Nah kita banyak kasih bensin juga sobat semua ini ya tidak ada tidak ada gelombungnya disini ya sobat ya berarti sudah rapat ini cara pertama untuk ngecek lab ya setelah kita dari sini ada satu lagi ya caranya kita putar kita seperti ini ya kita masukin bensinnya dari sini tapi ya ini lihat ya ini sudah terisi bensin nih terisi bensin ya di bagian sini lihat ya ke dalam itu habis ini kita semprot dari sini kalau memang masih dibocor biar keluar gelombung oke sudah enggak keluar ya sudah oke sebagian innya kita sama juga ya seperti tadi begini ya kita masukin bensin dulu cukupnya ya sebegitu kita semprot juga dari bagian sini sobat kita langsung ke proses pemasangan isi dexelnya ini kita pasang silk labnya dan komponen-komponen lainnya ya ini ya paket tutup krep dulu sini untuk mengganjaukan tutup krep atau kain kita akan pasang apa silenya ya di bagian sini bagian sini kita pasang silenya kan kiri ya ini silesok gua kita pasang dulu yang sebelah ini ya jadi kita tekan saja pakai ini bisa kita langsung ke pemasangnya komponennya ini ya komponennya ya komponennya ini ya komponennya kita akan jelaskan dulu ini piano piano clap ini fungsinya untuk kontrol katup buang atau katup tutup ya ini ada dua ini ada dua ini penutup buku atau rumahku clap ada dua juga ini kupu-kupu ini ini wajib dipasang ini adalah otomatis untuk engkol supaya ringan engkolnya ini adalah otomatisnya ini adalah saringan oli atau jadur bompa oli ya lewat sini nih ini pennya sobat ini pen untuk masang ini nanti ya di bagian deksel ya di bagian deksel ya untuk masang deksel ini masuk ke sini seperti ini nah kunci ya jadi ini katupnya bergoyang nanti dua juga ya sobat sama ya seperti itu oke ya kita akan lanjut ke proses pemasangannya silahkan simak ya di skripsi penontonnya sobat tidak agak faham sobat tidak salah ya pemasangannya tonton terus bantengin terus ya ini diganjil di bawah ya nanti kalau untuk menekan supaya masuk itu pertama kita pasang dulu kepirnya seperti ini sobat ini kuku kelepnya masukin ke sini seperti ini ya untuk menekan ini kita cukup pakai karet sobat ya karet sama kunci T17 untuk memasangnya pakai T17 supaya ringan yang meleken ya kalau pakai benda yang panjang dia akan ringan proses penekanannya oke karetnya seperti ini kita maksudnya cocin ya pastikan pas ya di atas kerennya oke ya seperti ini terpasang tuh oke ya seperti ini mudah-mudahan bisa dipahami oke ya mudah-mudahan paham buat berapa bisa kita langsung lanjut ke bagian eknya seperti tadi masih sama masukin saja akhirnya untuk posisi ini terserah ya mau seperti ini bisa dipulai balik seperti ini bisa seperti ini bisa nggak papa ya dia cuma beda lebih keras sama lebih ringan sama seperti tadi sahabat lu masukin kuku-kukunya cukup pakai ini sama kita ulang kembali ya tekan oke ya kita lanjut ke pemasangannya kita pasang dulu nokernya dari 11 ya fungsinya untuk membuka katup ya membuka tutup klap ini buku-kubu ini padahal sini sama begini masyarakatnya dia terkena ini otomatisnya ini pennya kan ada dua matem ini kita pasang yang terkena ini juga kita pasang yang terkenanya di luar masukin saja seperti ini ya bisa dengan tekan saja ini terkadang memasang ini ada yang tidak masuk ya sobat semua ini masuk kita kedua dengan klepnya jadi dia masuk oke yang terakhir ya kita pasang piano ini nokernya piano klep ini untuk penggera klep sama seperti tadi kita masukin saja oke ya mantap ini sudah kita longgar bisa kita agak jangan lagi oke sobat semua semoga ini bisa dipahami tutorial kali ini ini nanti kita langsung masuk ke bagian mesinnya tapi ada videonya sendiri ya terus ininya tutup ini letaknya dimana mas wah kalau ini gampang bro ini disini ya kita lem dulu kita lem dulu tutup pompa oli nya ini seperti ini masangnya disini nah seperti ini pasang nomornya dua sepuluh ya puluh ininya ininya kepalanya delapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk pak pemirsa cukup sekian video kali ini di bagian deksel ya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan komen aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel hanamotor setiap hari upload ya dan rupo terus supaya channel ini berkembang di dunia youtube oke cukup sekian video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati